Waalaikumsalam. Bagaimana supaya anak-anak lebih takut dalam pengawasan Allah saat berbuat salah dalam pengawasan Allah daripada takut sama setan misalnya Ustadz. Kayaknya mereka lebih takut sama setan daripada sama adanya malaikat atau adanya pengawasan Allah. Baik. Yang pertama, takut yang Allah tanamkan pada jiwa secara fitrah itu ketakutan yang wajar. Ketakutan yang wajar sifatnya. Wajar itu ada di tengah. Wa qadhalika ji'alnakum umatawasata. Quran surah ke-2 ayat 1-4-3. Demikian kami jadikan kalian umat yang pertengahan. Jadi saya ingin menunjuk kata wasatanya di sini. Walaupun ini menunjuk kepada sikap, saya ingin tunjukkan pertengahannya. Jadi tengah-tengah ini maksudnya adalah hal yang wajar. Takut, gelisah seperti tadi yang saya contohkan. Gelisah kalau tiba-tiba anak pulang terlambat. Gelisah ketika awan pekat, mendung itu, itu gelisah yang wajar. Ini bisa kita tarik ke kanan, bisa kita tarik ke kiri. Kalau yang standar, yang wajar, yang biasa ini, kita naikkan levelnya untuk mendekat kepada Allah. Dengan berlatih, berdikir, belajar. Tidak harus meninggalkan aktivitas seharian. Karena kerabat-kerabat, sahabat-sahabat nabi pun, yang pebisnis, yang politisi, yang diplomat, yang birokrat, itu banyak. Tapi mereka malamnya masih sempat tahanjut. Yang kata Imam An-Nawawi dalam kitab At-Tibyan, Fi Adabi Hamal, Datil Quran, itu sampai Hatam Al-Quran. Uthman bin Affan, Tabim Ad-Dari, dan sebagainya. Banyak sekali pejabat-pejabat. Bahkan di militer nabi punya 38 sahabat, yang panglima dari 12 ribu. Itu mereka ketakuan yang tinggi, zikirnya tinggi. Nah, mereka naikkan levelnya dari yang wajar, menjadi tinggi, sehingga harapannya dengan itu semua, selalu ada dalam perlindungan Allah SWT. Jadi ketakutannya bukan ketakutan biasa lagi. Bukan standar. Tapi naik di atas itu, cuma sifatnya positif. Sifat takut positif ini adalah sifat takut yang mengantarkan dia selalu berada dalam perlindungan Allah. Jadi kalau misalnya dia mau bicara, dia tatak dulu nih. Pembicaranya Allah rida enggak. Kalau bicara nyakitin orang lain enggak sih. Lawan bicara kita tersinggung tidak. Kalau bercanda pun dia cari kata-kata yang tidak berlebihan. Nah itu adalah penjagaan. Jadi yang keluarnya itu outputnya selalu yang baik. Tapi jiwanya terkontrol dalam keadaan tenang. Itu yang positif. Kalau negatif, dari yang wajar tadi yang tengah-tengah, itu terbawanya apa yang disebut sekarang dengan Uncity itu? Kegelisahan yang tidak wajar. Sedikit-sedikit gelisah. Sedikit-sedikit penasaran. Sehingga yang keluar dari situ apa? Pertanyaan-pertanyaan yang tidak wajar. Ya, fikiran-fikiran yang tidak wajar. Sehingga memberikan bahkan beban kepada fikiran, bukan ketenangan. Karena normalnya kalau dia menjadi khasyah yang positif, atau khauf yang netral, itu fikiran enggak terbebani. Masih biasa. Tinggal dia berikhtiar mengatasi itu. Tapi kalau sedikit-sedikit dia mendapatkan kegelisahan, yang memberikan beban kepada fikiran, itu was-was dari syaitan. Ya itu was-was. Dan syaitan memberikan ketergesa-gesaan. Innam al-ajalatubina syaitan, kata Nabi. Ketergesa-gesaan itu dari syaitan. Ya, untuk bersikap dan sebagainya. Maka bagaimana keluar dari situ? Mendekat kepada pilihan-pilihan zikir. Yang pertama adalah, membangun kekuatan keyakinan dengan Allah. Berlindung, kata Nabi, kepada Allah dari godaan syaitan. Anda bisa mengatakan satu di antara doa, yang Anda baca akan, Jadi kalau sedang hadir, kegelisahan-kegelisahan, apa yang orang kenal dengan An-Siti misalnya, kegelisahan yang tidak wajar, yang tadi saya sampaikan ke aspek kesebelah kiri, maka segera permohon kepada Allah berlindung. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kehadiran syaitan yang memberikan was-was dan kegelisahan yang tak wajar. Atau Anda bisa katakan, Itu yang pertama. Yang kedua, Anda bisa isi dengan pilihan zikir, yang tadi saya sampaikan. Bisa dengan Al-Quran. Berwudu, buka mushaf, menghadap kibat, baca Quran. Itu untuk melatih. Sehingga lekat dengan Quran. Lekat dengan Quran, lekat dengan Quran. Minimal Anda berusaha untuk membaca. Membaca dan membaca. Ada lagi misalnya, ada yang dilakukan dengan solat. Ambil wudu, solat dua rakaat, solatnya solat wudu, misalnya bisa setelah wudu, solat atau sesuai dengan waktunya. Atau hal tertentu yang Anda bisa inginkan, boleh. Anda kemudian solat di situ, itu minta ketenangan kepada Allah. Boleh. Ada lagi misalnya, Anda cukup mengatakan, zikir-zikir yang agung. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal walimin. Atau saya ajarkan doa. Ini untuk menenangkan hati. Ini doanya tersambung secara makforat. Allahumma ati nafsi taqwaha. Allahumma ati nafsi taqwaha. Anta khairu man zakah. Dan bersihkanlah ia dari segala gangguan dan kotoran. Karena engkau lah yang maha untuk melakukannya. Anta waliyuha wa maulaha. Engkau pemilik dan pengendalinya. Saya ulang ya. Allahumma ati nafsi taqwaha. Wa zakkiha anta khairu man zakah. Anta waliyuha wa maulaha. Itu doa asalnya. Kalau dihadapkan pada situasi yang besar. Yang berpotensi melahirkan kegerisahan. Ini bukan muncul dari kita tiba-tiba. Tapi hal yang besar. Yang akan kita hadapi. Menghadap seseorang menghadapi ini. Dan berpotensi kita agak khawatir atau takut. Maka baca doanya Nabi Musa. Yang di surat toha itu. Nah itu diantaranya. Sedangkan yang kedua. Bagaimana menanamkan rasa takut kepada anak. Anak itu bening. Jernih. Dan hanya mendapatkan pantulan dari lingkungan sekitarannya. Itu yang kata Nabi. Setiap yang lahir itu berada dalam fitrahnya. Jadi anak itu baik, bersih, bening. Kemudian juga cenderung kepada kebaikan. Tapi fa'abawahu lingkungan sekitaran. Yuhawidani, awinassarani, awinimajisani. Memberikan pengaruh kepada dia. Maka hal terbaik kata Al-Quran. Ya Al-Quran dulu. Menjadikan anak itu dekat dengan Allah. Takut kepada Allah yang positif tadi itu. Bentuk lingkungan di keluarga yang baik. Orang tuanya dulu praktekan. Solat, berjamaah sama-sama. Ayah jadi imam, ibu ada di situ. Anak melihat. Mencontoh. Ngaji Quran, ngaji dulu bareng-bareng. Jadi kalau orang tuanya minta. Tapi orang tuanya gak pernah ngaji. Anak akan melihat. Itu yang dimaksudkan. Jadi lingkungan di tatak, soleh dulu. Itu spirit Quran surah ke 3 Ali Imran. Ayat 35 sampai 37. Jadi Imran dengan Hannah. Itu diberi contoh oleh Allah. Lewat Imran dan Hannah. Jadi bukan Nabi, bukan Rasul. Supaya kita gak ngeles. Ini kan Nabi, ini kan Rasul. Allah kasih yang bukan Nabi, bukan Rasul. Imran dengan Hannah kompak. Menyiapkan diri. Bahkan dari sejak mengandung Hannah. Ya cuma kadar Allah nanti Imran meninggal kan. Imran meninggal duluan. Ya Hannah melahirkan Maryam. Tapi amanahnya dijaga. Begitu kemudian Maryam. Maria lahir. Apa yang terjadi? Yang terjadi indahnya adalah disiapkan. Seperti amanah sebelumnya. Dipilih guru yang baik Nabi Zakaria. Ditempatkan di tempat yang baik. Nah Rab. Kemudian dirawat di sekitar yang dengan cara yang terbaik. Apa yang terjadi? Jawabannya. Selanjutnya ketika orang tua benar-benar berikhtiar. Seperti tadi yang disampaikan. Harta berikan yang halal. Doa minta kepada Allah. Ayat 36 yang berdoa. Doa minta kepada Allah SWT. Berikan harta yang halal. Bangun lingkungan yang kondusif. Cari guru yang baik. Biarkan selanjutnya kata Allah. Saya yang menjaga anak itu. Berada dalam penjagaan yang terbaik. Itu spiritnya. Dan prakteknya ada di Quran Surah 31. Luqman ayat 13 sampai dengan 19. Wallahuta'ala'alam. Peace.